Saya juga belum muncul, karena mungkin tidak ada formasinya. Kemudian banyak sekali teman-teman yang tidak mendapatkan tombol untuk memilih formasi tahap 2. Yang awalnya ini muncul, sekarang hilang, atau mungkin bahkan sejak pagi, ini tombol untuk memilih formasi tahap 2, ini tidak ada. Atau mungkin formasinya sudah terisi di tahap 1 atau tidak. Nanti akan ditunjukkan secara sistem yang ada di sana. Ketika kita nanti masuk pada tanggal 15 November, maka akan ada tombol memilih formasi tahap 2. Bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K guru tahap 1, atau mungkin dari teman-teman lulusan PPG dan juga guru swasta. Nah, namun teman-teman, banyak sekali teman-teman yang tidak mendapatkan tombol untuk memilih formasi tahap 2. Yang awalnya ini muncul, sekarang hilang, atau mungkin bahkan sejak pagi, ini tombol untuk memilih formasi tahap 2, ini tidak ada. Kira-kira seperti apa, teman-teman? Silahkan simak video ini sampai selesai. Seperti halnya di sini ada contoh, teman-teman, yaitu ketika saya mengupload video terkait tentang ketentuan pemilihan formasi yang tahap 2, dan juga saya menyajikan contoh untuk tombol pemilihan formasi tahap 2, banyak sekali teman-teman yang bertanya, ada yang bilang gini, Saya belum ada tombol pilih formasi tahap 2. Kenapa ya? Kemudian teman-teman yang lain ini menjawab, Saya juga belum muncul karena mungkin tidak ada formasinya. Kemudian ada juga yang sama, saya juga belum muncul. Kira-kira bagaimana, teman-teman? Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, sobat-sobat-sobatnya, ini adalah contoh tampilan saat ini, yaitu jam 10 malam, teman-teman. Yang mana di sini, kawan kita, ini guru honor sekolah negeri, terdaftar di guru negeri Dapodik. Nah, di sini, Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2, namun di sini untuk tombol memilih formasi tahap 2 ini tidak muncul, teman-teman. Kemudian, yang kedua, di sini contoh untuk teman dari guru honor sekolah swasta. Nah, di sini, guru honor sekolah swasta, nah ini terdata sebagai guru swasta Dapodik, di sini juga akunnya tertulis seperti ini, yaitu untuk tombol pemilihan formasi ini tidak ada, teman-teman. Nah, ini tidak ada. Kemudian, yang satunya, yang satunya ini, ini adalah teman kita guru honor sekolah swasta juga, teman-teman. Nah, ini tadi, sejak pagi tadi untuk tombol memilih formasinya, ini ada. Namun, malam ini, ini hilang, teman-teman. Nah, kalau ini tadi pagi ada, namun sekarang hilang. Kalau yang ini, dari awal tadi, ini memang tidak ada dari tadi pagi, ya. Kemudian, dari teman-teman guru honor sekolah negeri, yang tidak lulus tahap 1, di sini sepertinya pas negeri, teman-teman, tapi kalah peringkingan, ya. Nah, di sini awalnya pagi tadi muncul, namun sekarang ini untuk tombolnya memilih formasi tahap 2, ini sudah tidak muncul lagi. Nah, nanti kalau muncul tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kira-kira bagaimanakah penjelasannya, teman-teman. Sekarang, marilah kita bersama-sama cek, teman-teman, yaitu surat dari Kemaligibut, Ristek yang terbaru, terkait tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi P3K guru di tahap 2. Nah, di sini, teman-teman, untuk nanti jadwal pengumuman dan juga pemilihan formasi tahap 2, ini adalah nanti mulai tanggal 15 sampai tanggal 19 November 2021. Nah, artinya, teman-teman, untuk tombol pemilihan formasi, ini nanti akan muncul lagi paling tidak sehari sebelum tanggal 15 ini, ya, dan muncul sampai tanggal 19 malam, teman-teman, jam 12 malam. Nah, jadi, kalau misalkan di akun teman-teman, ini sampai saat ini mungkin awalnya tadi pagi itu muncul, tapi sekarang hilang, atau mungkin dari awal, dari pagi ini memang tidak muncul sama sekali, kemudian baik itu guru sekolah negeri maupun swasta, ini awalnya muncul terus akhirnya hilang, ini teman-teman tidak usah panik. Dikarenakan memang saat ini belum jadwalnya untuk memilih formasi. Nah, sekarang ini kan baru tanggal 10, ya, nanti untuk pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2, ini adalah tanggal 15 sampai tanggal 19. Jadi, kalau misalkan hilang atau muncul, muncul lagi, hilang lagi, atau dari awal tidak muncul, ini teman-teman tidak usah khawatir, nanti akan muncul pada tanggal ini, teman-teman. Kemudian, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu untuk isi dari tombol tersebut itu seperti apa, tampilannya seperti apa, nah, kira-kira gambarannya adalah seperti ini, teman-teman. Yaitu ketika teman-teman itu login ke akun SSC ASN masing-masing, maka nanti teman-teman pada bagian halaman resume, yaitu di bagian bawahnya, maaf Anda tidak lolos, atau mungkin teman-teman yang di guru swasta, atau mungkin lulusan PPG, maka nanti akan langsung ada tombol seperti ini, yaitu memilih formasi yang tahap 2. Nah, tombol memilih formasi yang tahap 2, ini nanti akan muncul ketika nanti mulai tanggal 15. Nah, kalau kita klik, teman-teman, nah ini kalau misalkan kita klik, ini nanti tampilannya itu akan bisa menampilkan menu pop-up, teman-teman. Nah, menu pop-up-nya ini adalah seperti ini. Nah, ini tampilannya nanti. Nah, ini tadi bisa diakses, tapi ada tulisan kesalahan. Mohon maaf, seleksi belum dibuka. Nah, ini kita klik baiklah kan tadi. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, ini tampilannya, yang mana pada bagian ini, kita untuk memilih formasinya, itu adalah pada bagian jenis seleksi, tentunya nanti kita pilih P3K Guru ya. Kemudian tahapnya, ini tahap 2. Dan untuk yang P3K Guru dan tahap 2, ini nanti akan terkunci secara otomatis. Dikarenakan kita ketika melakukan pendaftaran dulu pada bulan Juli, itu kan kita memilih jenis seleksi sudah P3K Guru. Untuk tahap, ini adalah mengapa langsung otomatis tahap 2, dikarenakan memang saat ini timeline-nya itu masuk di tahap 2. Kemudian untuk bagian instansi, ini adalah nanti akan masuk instansi secara otomatis berdasarkan pada data dapodik kita. Data dapodik di sekolah kita, itu masuknya instansi mana. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk jenis formasi juga, kemudian untuk jenis pendidikan, kemudian untuk sertifikat pendidikan, ini kalau teman-teman yang memiliki sertik ya, ini kita bisa isikan di sana. Nah, ini jadi P3K Guru, kemudian di sini untuk di tahap 2, selanjutnya nanti kita bisa pilih untuk bagian instansi, kemudian di sini untuk data pendidikan kita, nanti kita untuk memasukkan data ini, kita sesuaikan dengan data pendidikan kita ketika kita dulu melakukan pendaftaran. Dan teman-teman tentunya juga harus sesuai ya, dengan ijazah yang diverfalkan di info GTK. Seperti itu teman-teman. Nah, ini tadi kita kalau misalkan pilih, ini belum bisa kita pilih teman-teman, dikarenakan ini masih dalam tahap uji coba ya, mungkin dari pansel nasana. Nah, setidaknya kita sudah tahu, untuk tampilannya adalah nanti seperti ini. Nah, ini teman-teman untuk tampilannya. Kemudian kita masukkan di sini ada yaitu pendidikan, kemudian sertifikat pendidikan, kemudian kita masukkan nomor ijazah kita, kemudian kita masukkan yaitu tahun lulus kita, kemudian tanggal ijazah, kemudian masukkan nama perguruan tinggi sesuai dengan ijazah. Jadi, nama perguruan tingginya itu sesuai dengan ijazah itu apa. Nah, ini. Mungkin ada perguruan tinggi yang berganti nama mungkin ya. Nah, ini perlu jadi catatan kita bersama ya, terkait tentang hal itu. Jadi, nanti kita sesuaikan dengan data yang sudah diverfal untuk ijazah S1 atau D4-nya. Contohnya, sebenarnya kita bisa saja ya, kalau dipastu dari sini, dan itu pasti nanti tidak akan ada kesalahan. Kalau misalkan kita memilih dari Info GTK ini. Nah, ini. Ini adalah karena tujuan dari Info GTK, itu adalah kemarin untuk verfal, itu adalah untuk persiapan pendaftaran P3K guru yang ini, teman-teman, tahun 2021. Nah, selanjutnya, teman-teman, di sini kita perlu simak bersama terkait tentang yaitu untuk panduan. Ini sebenarnya ada. Pada akun kita, ini ada panduannya. Nah, ini yaitu petunjuk pemilihan formasi. Pilih instansi dan jenis formasi dari formasi tujuan pendaftaran. Kemudian kita klik tombol pilihkan nanti untuk melakukan pengecekan formasi serta syarat batas umur instansi. Jadi, akan dicek informasinya itu ada atau tidak. Atau mungkin formasinya sudah terisi di tahap 1 atau tidak. Nanti akan ditunjukkan secara sistem yang ada di sana. Nah, kita pilih jabatan dan lokasi formasinya, tujuan pendaftaran. Terakhir, kita masukkan kode CAPCA yang ada di sini. Kemudian, yang terakhir, ini kita klik tombol akhiri pendaftaran. Nah, itu, teman-teman. Jadi, kalau misalkan dari awal teman-teman tidak muncul untuk tombol pemilihan formasi tahap 2 atau mungkin tadi muncul tapi sekarang hilang, ini teman-teman tidak usah khawatir. Memang saat ini belum masuk pada jadwalnya. Nanti akan muncul tanggal 15 sampai 19 November 2021. Semoga untuk seleksi PT KK Kru tahap 2 ini menjadi rejeki kita bersama ya bagi teman-teman yang tidak lolos di tahap 1 kemarin. Terima kasih telah menonton!